Lalu, kenapa CTM dapat mengakibatkan ngantuk? Jawabannya adalah... Assalamualaikum Wr. Wb. Kembali lagi di channel saya, Apotekar Dias. Kali ini kita akan membahas tentang kenapa CTM atau antihistamin dapat menyebabkan ngantuk. Seperti apa pembahasannya? Check it out. Oke, CTM merupakan salah satu antihistamin, yaitu generasi pertama. Dia digunakan untuk mengatasi gejala alergi, seperti gatal-gatal, bersin-bersin, mata berair, dan flu biasa. Nah, bagaimana cara kerja CTM ini? Jadi, CTM itu dia bekerja dengan cara menghambat produksi histamin pada saat orang terkena reaksi alergi. Jadi, histamin ini dia mempunyai efek untuk memperlebar atau melebarkan pembuluh darah, sehingga dapat mengakibatkan gatal-gatal. Nah, itu merupakan salah satu cara kerjanya. Nah, yang lain daripada itu, CTM juga dapat memblokir asetilkolin, di mana efeknya adalah dapat mengeringkan beberapa cairan tubuh. Seperti misalkan mata berair, bersin-bersin, flu. Itulah kenapa, saat kita dalam keadaan bersin-bersin, atau flu, lalu kita mengonsumsi CTM, maka cairan dalam flu, atau bersin-bersin, atau mata berair kita cepat mengering. Berupa salah satu efek dari CTM. Lalu, kenapa CTM dapat mengakibatkan ngantuk? Jawabannya adalah bahwa CTM ini merupakan anti-histamin generasi pertama yang dia bekerja dapat menembus sawar darah otak, yang dapat mengakibatkan ngantuk. Nah, seperti yang dijelaskan dalam video sebelumnya, bahwa anti-histamin generasi pertama itu memiliki efek pengenang, jadi dapat mengakibatkan ngantuk. Nah, itulah alasannya kenapa CTM dapat mengakibatkan ngantuk. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Apabila suka dengan video ini, tolong bantu untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.